Assalamualaikum sahabat AW Kertapati, kita kembali di opini AW Kertapati Channel Anda tentu saja sudah sering melihat Viti di berbagai macam platform sosial media soal Gus Miftah yang sudah dipanggil oleh Bapak Prabowo meskipun tidak dipersiapkan sebagai wamen ataupun menteri tapi di dalam video tersebut Gus Miftah sendiri sudah mengungkapkan bahwa dia ditugaskan oleh Bapak Prabowo sebagai tokoh, katanglah seperti itu menjadi tokoh tentang toleransi, menjadi tokoh tentang moderasi yang artinya itu kembali kepada kearifan lokal tradisi-tradisi bangsa ini dari Sabang sampai Merauke yang itu lurat kaitannya dengan keagamaan artinya keagamaan yang ada di Indonesia ini baik dari semua agama yang dianut dan menjadi keyakinan bangsa Indonesia ini tentu saja mempunyai tradisi-tradisi yang berbeda-beda nah itu disebut tentang kearifan lokal nah pertanyaannya apakah Gus Miftah ini mampu menjalankan tugas yang diemban oleh Bapak Prabowo sementara pihak PBI dan Laskar Sabinilah itu terjadi gap sekarang ini dengan kelompok dari Habib Lutfi bin Yahya dengan segala macam persoalannya soal makam palsu soal apa namanya tokoh-tokoh bangsa ini yang dipaklawikan belum nasabnya yang tidak terkonfirmasi secara ilmiah sebagai judul Nabi ini harus diselesaikan jadi makam tersebut itu di maitan itu kita kan sudah kesana beberapa kali karena waktu corona itu juru kuncinya namanya Kiai Bagio itu ya jamaah kita cuma kan dulu sudah ada nasih hati tak selalu nyopot foto-foto Habib termasuk kondisinya ada makam Habib Usman bin Yahya kan saat itu sudah tak tegur ya sudah lama sebelum ada ramai masalah nasab sudah lama kemudian kejarnya waktu karena dia masih menghibin Habib ya sudah kita tinggal dan kemudian waktu ramai ini kemarin teman-teman pati memang tak kasih tahu tolong makam-makam yang ada di pati tolong dieksekusi dipursikan kita jadikan nama baik leluh kita yang ada di pati ini di Jawa ini kemudian karena nunggu pelantikan PWILS ya oke monggo nanti tolong diselesaikan dengan baik dan Alhamdulillah hari Jumat ini kemarin ketuanya telpon saya laporan kalau mau musyawaroh untuk pembongkaran makam Habib Usman bin Yahya yang palsu itu nah kemarin sebelum hari ini kemarin itu ceritanya Kiai Bagio ini sudah apa namanya minta sumbangan ke warga-warga kalau mau ngadakan hal Habib Usman bin Yahya tapi ketika minta izin sama petinggi atau pak lurah disitu diri sama entan itu Alhamdulillah ditolak ceritanya seperti itu dan ini Alhamdulillah hari ini teman-teman pati sudah berlindah dan masih ada lagi juga yang termasuk di Pekuan Juhono pati itu juga termasuk ada makam Sunan Ngerang itu juga palsu karena yang asli itu sekitar tiga tisah dari situ namanya Kiai Ngerang sementara itu dulu terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb nah ini beberapa pihak yang coba saya ajak berdiskusi kenapa Bapak Prabowo menunjuk Saudara Gus Miftah ini mengemban tugas dari Pak Prabowo sebagai tokoh toleransi sebagai tokoh moderasi ya beliau-beliau yang saya mau ajak coba bicara ini penekanannya adalah ya selesaikan dulu saya kira Pak Prabowo juga sangat-sangat tepat sekali menunjuk beliau ini yang dimaksud adalah Gus Miftah ini karena ya bagaimanapun juga pertimbangannya ya dari beliau-beliau yang saya ajak bicara itu Gus Miftah mau tidak mau mau tidak mau sebagai loyalis dari Bapak Prabowo ketika capres yang lalu yang sudah kita lewati bersama ini Bapak Prabowo mau tidak mau sebagai seorang mantan jenderal seorang prajurit TNI yang mengedepankan pertama integritas yang kedua loyalitas yang ketiga satu komando jadi tidak heran kalau memang Saudara Gus Miftah ini ditunjuk dikasih tugas untuk mengemban bagaimana Gus Miftah ini tentang toleransi yang sekarang ini masih absurd apalagi moderasi kembali ke tradisi lokal kembali ke kearifan kembali ke kearifan lokal ya yang kita sendiri sekarang mengalami degradasi cinta terhadap budaya-budaya lokal kita yang tentu saja ini terkait dengan tradisi-tradisi keagamaan agama yang sekian banyak ini yang diyakini yang menjadi kepercayaan bangsa Indonesia meskipun ada beberapa wilayah yang terus konsisten melakukan peringatan-peringatan mengenai tradisi kearifan lokal seperti rasulan kemudian gerbek sekaten di keraton ngayu jokarto hatinya ngerat dan macam-macam lah kearifan lokal atau tradisi masyarakat Indonesia ini yang itu sudah mengakar menjadi kebudayaan yang terus dilestarikan ini apakah akan terus berbenturan dengan dari aliran-aliran keagamaan khususnya agama Islam ya yang masuk ke Indonesia ini sehingga mendegradasi tradisi kebudayaan baik dari kebiasaan orang-orang di Jawa kebiasaan orang-orang di Kalimantan kebiasaan orang-orang di Sumatera di Aceh di Maluku di Makassar Papua dan sebagainya yang mereka ini memang benar-benar menguri-uri tradisi mereka masing-masing ini karena kita tahu bersamalah dari zaman dulu tidak pernah ada namanya benturan-benturan ya dibentur-benturkan itu loh antara tradisi kearifan lokal dan agama yang mereka anut ya ini akan jalan terus berhidingan zaman dulu itu tapi ketika masuk aliran-aliran baru orang-orang baru yang mengatakan bahwa dia lebih suci dia lebih benar dengan segala macam narasi-narasi yang diklaim sebagai narasi ilmiah berdasarkan hadis berdasarkan dalil dan macam-macam lah ada sunni ada apa namanya siah ada wahabi ada hati ada macam-macam itu kita jadi lupa tentang apa yang sudah menjadi ijdihad kakek moyang kita dulu bagaimana dia menciptakan sebuah katakanlah disini tradisi yang itu merupakan musikalitas kearifan lokal contoh saja yang saya tahu ya di Jawa gamelan ya antara gamelan ya dengan acara-acara pengajian solawatan udah dulu tidak ada masalah kolaborasi musikalitas gamelan dengan sair solawatan dulu tidak ada masalah dan tidak ada yang mempermasalahkan sekarang kita tahu bersama kan bagaimana itu musikalitas gamelan ketika dikolaborasikan dengan sair solawatan dianggap itu keluar dari kaedah-kaedah agama islam sementara yang salah di musik gamelan ini apa sih sebetulnya musik gamelan ini salahnya apa kalau kita pahami ya kalau kita pahami apakah ketika kita melantunkan sair solawatan itu harus dan wajib menggunakan back sound menggunakan iringan musikalitas dari arab seperti hadrohan rebana dan lain sebagainya saya tidak sedang menjustifikasi bahwa musik itu juga tidak relevan musik itu sebagai pengiring solawatan saya tidak mengatakan seperti itu tapi masalahnya gini loh kita ini apakah akan menenggelamkan budaya musikalitas kita sendiri saya bicara jawa bukan karena jawa lebih baik lah ya saya tidak bicara rasis tapi yang saya pahami aja apakah ketika kita bersolawat kemudian menggunakan back sound diiringi dengan musikalitas gamelan yang itu merupakan musikalitas denanya orang jawa kemudian kita dianggap sebagai orang yang melawan atau keluar dari kaedah-kaedah agama islam itu loh pertanyaannya ini konteksnya adalah bagaimana tradisi kebudayaan kita soal musikalitas gamelan ini yang sudah diciptakan oleh luar-luar kita yang itu juga prosesnya tidak gampang apakah terus akan kita tenggelamkan begitu aja kita ganti dengan musikalitas dari negara-negara lain itu yang pertama yang kedua apakah ada kewajiban ketika kita bersolawat harus diiringi dengan musik-musik musikalitas Arab apakah ada kewajiban seperti itu ini pertanyaan yang kedua nah sekali lagi kembali kepada tugas mungkin jabatannya yang diembankan dari Bapak Prabowo kepada Saudara Gus Miftah apakah mampu Saudara Gus Miftah ini akhirnya menjadi penyeimbang menjadi solusi toleransi moderasi yang sekarang ini absurd gitu loh kita ini bagaimana cara di sisi lain kita nguri-uri budaya kita tapi sisi lain ada kelompok-kelompok tertentu yang terus menghujat menghakimi memfitnah bahkan membuat propaganda agar kita tidak mencintai lagi musikalitas bangsa ini itu pertanyaannya tapi sekali lagi Gus Miftah selamat bekerja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati